disini aku gak ngerti kenapa bisa warnanya berubah kayak gini emang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini aku akan share ke teman-teman semua tentang pengalaman aku pake Helwa Beauty Care tapi sebelumnya disini aku akan bahas tentang video aku di youtube sebelum-sebelumnya itu tentang skincare yang aman untuk ibu hamil disitu aku bahas Nava Green disitu ada beberapa pertanyaan dari teman-teman semua intinya apakah si Nava Green aman dan gimana setelah aku lahiran mengganggu janin atau enggak jadi disini aku mau kasih tau teman-teman jadi aku pake Nava Green itu sekitar kurang lebih sampai usia kehamilan aku 3 bulan karena faktor dari kehamilan sendiri aku kan disaat hamil muda kayak gitu masih mengalami mual muntah pokoknya masih gak enak badan jadi akhirnya aku stop Nava Green biar gak pergi-pergi jauh dan aku ganti pake Helwa Beauty Care disini aku mulai Helwa Beauty Care itu kurang lebih dari bulan Februari 2020 disini pertama kali aku pesen Helwa itu aku konsul dulu ke ownernya terus direkomendasiin paket yang ini basic series Helwa Beauty Care harganya itu sekitar 280 ribu sama ongkir jadi 283 ribu nah di dalam paket basic ini aku dapet 5 produk yang pertama itu ada facial wash ada lotion lotion yang dimaksud ini kalau menurut aku kayak toner ya terus ada juga cream pagi cream paginya itu bebek cream dan cream malam lalu ada tambahan satu produk yang si ownernya bilang itu adalah serum tapi aku gak percaya itu serum kenapa? karena baunya itu menyengat banget bener-bener bau alkohol dan warnanya coklat terus isinya juga super-super cair kayak air jadi aku gak pernah pake si yang namanya serum itu lalu kedua kalinya karena bebek cream dan skin tonernya abis dan lebih sering aku pake juga jadi aku order hanya 2 toner sama bebek creamnya aja lalu yang ketiga disini aku beli whitening night cream harganya 100 ribu dan selanjutnya dikarenakan aku merasa cocok dengan produk ini disini aku beli facial wash dan bebek cream seperti biasa tapi disini aku ada tambahan yaitu aku mau coba whitening gel yang blue ini pembelian berikutnya aku tambahin pake geli glow diamond yang warna merah dan aku mulai merasa sangat cocok dengan produk ini terus aku search di salah satu online shop disini ada paket bebek glow yang terbaru jadi dia itu kemasan baru jadi disini dapat 4 produk yaitu facial wash skin toner bebek glow dan satu lagi whitening night cream katanya krim malamnya ini dengan formula yang baru gitu dan yang terakhir banget aku beli lagi bebek krim yang biasa karena aku merasa kurang cocok pake bebek glow pokoknya di muka tuh terlalu nemplok jadi itu riwayat pembelian Helwa Beauty Care yang aku pake dari bulan Februari sampai sekarang pot-pot yang abis-abisnya udah aku buang disini aku akan share beberapa pot yang masih ada di aku ke temen-temen semua dan semoga bermanfaat kita mulai dari facial wash di sini aku punya facial wash Helwa yang terakhir aku beli ini kemasannya kemasan baru seperti biasa di dalam botolnya atau di depan botolnya itu terdapat cara penggunaannya terdapat ingredientsnya dan satu lagi di sini terdapat expired date-nya jadi tanggal kadar luarsanya itu bulan 6 2022 secara logika kalau kadar luarsanya bulan 6 2022 otomatis si produk ini bisa kita pakai sampai bulan 6 2022 di sini aku kasih lihat dalamnya lumayan banyak kalau kalian kelihatan ini masih banyak karena gak aku pakai sampai habis karena aku pakainya kalau facial wash itu cukup sedikit yang penting dia berbusa jadi ini kemasan yang ini lumayan busanya lumayan banyak dibanding kemasan yang lama cuma yang aku bingungkan si facial wash ini setelah kurang lebih satu bulan pemakaian kok wanginya berubah jadi awal aku pakai itu beneran lebih wangi dari kemasan yang pertama tapi makin kesini makin kesini si wanginya hilang seiring berjalannya waktu sampai sekarang aku pakai itu menimbulkan bau yang gak enak kalau kalian punya makanan basi jadi baunya itu kayak makanan basi kalau menurut aku ya terus yang kedua aku disini punya jelly punya gelnya jadi gelnya helway ini ada dua macam ada yang biru dan yang merah aku udah pernah coba yang biru dan hasilnya biasa aja cuma gak ada permasalahan di muka aku dan ini yang merah ini udah sekitar tiga bulan yang lalu warnanya masih merah gak ada perubahan warna emang jarang aku pakai karena juga waktu itu aku hamil besar dan males pakai gel-gelnya lalu selanjutnya disini ada whitening night cream yang kurang lebih udah dua bulan disini aku gak ngerti kenapa bisa warnanya berubah kayak gini emang gak aku taruh di kukas tapi gak terkena peparan sinar matahari langsung aku gak ngerti pokoknya ini ada kandungan apa yang bikin si krim ini warnanya menggelap kayak gini karena pada awal aku beli itu warnanya kuning kayak gini ini kemasan yang baru ini udah sekitar satu bulan aku pakai dan belum habis-habis ini warnanya kuning cerah dan gak lengket sih cuma yang aku gak ngerti kenapa warnanya berubah itu aja kalau ada yang bisa jelasin silahkan tinggalin di kolom komentar jadi aku udah tanya ke owner-nya katanya itu karena oksidasi jadi harusnya ditaruh di kulkas padahal sebelumnya aku udah tanya apa harus ditaruh di kulkas tapi mereka bilang gak perlu selanjutnya disini aku punya BB Glow dan BB Cream jadi bedanya BB Glow sama BB Cream itu kalau BB Glow itu lebih mencerahkan menutupi jadi lebih menyamarkan si noda bekas jurawat kalau BB Cream di bawah dari BB Glow kayak gitu tapi teksturnya biasa aja ini gak ada komplainan jadi biasanya BB Cream ini juga aku pakenya lumayan lama dan gak berubah warna cuma teksturnya ya seperti ini biasa aja ini teksturnya krimnya enak gak lengket cuma emang kalau misalkan posisi kulit kita basah itu gak enak kalau dipakein BB Cream dari halwa ini jadi harus bener-bener dalam posisi wajah kering jadi yang jadi permasalahan aku yang bikin aku bertanya-tanya itu kenapa si facial wash ini itu berubah bau dan si cream malamnya itu berubah warna jadi menggelar jadi aku agak kurang yakin dan agak takut setelah ngeliat creamnya berubah warna kayak gini terus facial washnya makin kesini makin bau jadi aku memutuskan berhenti dari cream ini sekarang dan aku akan move on dari cream ini dan rencananya aku mau pindah ke skincare Safi yang Deviage nanti aku akan share ke teman-teman semua produk Safi apa aja yang aku pake dan aku akan share pengalaman aku pake Safi selama beberapa minggu sekian yang bisa aku share ke teman-teman semua wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh